Sejauh ini sebenarnya yang paling utama ya Menteri Perdagangan. Karena memang sudah ada blunder-blunder yang tentunya akan memunculkan tanda tanya besar kalau pemerintah tidak, presiden tidak melakukan pergantian. Sementara menteri-menteri lain yang sejauh ini yang memiliki peran atau kontribusi besar di dalam upaya pemulihan ekonomi yang muncul kan memang nama-namanya hanya itu-itu saja. Menteri-menteri yang lain tidak cukup berkibar, tidak cukup memberikan terobosan-terobosan di dalam upaya kita memulihkan ekonomi di tengah pandemi sekarang ini. Menteri yang muncul ya itu-itu saja kalau enggak Menteri Keuangan, Menteri UMN. Sementara Menteri-Menteri Pertanian kan tidak hanya itu. Kita juga ada Menteri Pertanian, kita juga ada Menteri Ketanaga Kerjaan, Menteri Perindustrian. Nah kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang kinerja yang kurang baik, ini bisa dijadikan ukuran, bisa dijadikan alasan. Tetapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya Menteri ini kan tidak bikin gaduh sebenarnya. Kalau Menteri-Menteri itu tidak bikin gaduh, walaupun tidak membuat terobosan besar, itu bisa menjadi alasan untuk tidak diganti. Nah sekarang ini yang bikin gaduh kan hanya Menteri Perdagangan. Sehingga kalau saya melihatnya yang paling penting, yang paling pokok diganti sebenarnya Menteri Perdagangan. Baik. Sebenarnya seberapa besar sih Pak Menteri baru ini nantinya akan berperan dalam memperkuat ekonomi? Apalagi kita tahu Pak Jokowi baru saja menyinggung terkait sense of crisis. Lalu baru juga mengumumkan puluhan negara ini yang terancam keterpurukan ekonomi. Bagaimana peran Menteri baru ini dapat memperkuat perekonomian di Indonesia? Kalau kita lihat ya kondisi sekarang ini memang tantangannya besar. Kita menghadapi kondisi gejolak perekonomian global, inflasi di global meningkat sangat tinggi. Amerika, Jerman, Inggris, Australia bahkan itu juga mengalami tingkat inflasi yang paling tinggi selama beberapa belasan tahun. Dan ini disebabkan oleh kondisi di global, ada hambatan suplai, kenaikan harga energi, dan sebagainya. Tentunya ini akan berdampak negatif terhadap ekonomian kita. Dan oleh karena itu dibutuhkan sekali respons kebijakan yang tepat oleh pemerintah khususnya di Kementerian-Kementerian Ekonomi. Khususnya lagi di Kementerian Uangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian yang membidangi hal-hal pokok, kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya terkait pangan dan energi. Nah kalau kita lihat kondisinya sekarang ini, yang sering kita keluhkan karena adalah harga yang tinggi. Tetapi harga yang tinggi ini sebenarnya tidak menjadi masalah kalau seadanya harga yang tinggi itu diikuti dengan ketersediaan barang. Nah dalam konteks itu, saya melihat bahwasannya kebijakan yang lalu yang membuat blunder terkait dengan minyak goreng adalah karena pemerintah memaksakan untuk menurunkan harga. Itu kan melawan, tanda kutip, hukum alam. Ketika harga begitu tinggi di global, kita memaksakan harga begitu rendah di pasar domestik. Sementara pemerintah tidak menguasai rantai distribusinya, tidak menguasai barangnya. Yang terjadi kemudian adalah penimbunan dan penyelewengan, termasuk penyelundupan. Sehingga barangnya tetap mahal, murah disebutkan, tetapi tidak ada barangnya. Dan itulah yang sebenarnya memunculkan kegaduhan masyarakat berteriak karena barangnya tidak ada. Sementara kita adalah produsen terbesar di dunia. Menjadi sebuah ironi. Nah itu yang kemudian sebenarnya menjadi persoalan kita pada waktu yang lalu. Baik Pak Peter, saya ingin ke Mas Arief. Mas Arief masih dalam rangka memperkuat perekonomian di Indonesia. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Mendak ke depannya? Jika kita berbicara tentang CPO, apakah apa saja yang bisa diperbaiki? Apakah distribusinya ataupun berlakukan kembali pelarangan ekspor itu? Bagaimana tentang BAPEPTI? Ini apa lagi yang bisa diperbaiki oleh Mendak? Silakan Mas Arief. Kalau secara umum memang tantangan ke Mendak kalau kondisi global seperti sekarang adalah mengamankan pasokan. Jadi kita harus, Menteri Perdagangan harus memetakan kira-kira produk-produk atau komunitas pangan apa saja yang di Indonesia masih harus mengimpor dan ya kita tahu lah gandum gitu kan. Kemudian juga kedelai misalnya jagung. Nah semua sudah tahu dan Menteri Perdagangan harusnya mengamankan pasokan itu. Harus ditekkan deal kesepakatan jangka panjang untuk memasok gandum dari negara mana untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga yang akan kita hadapi. Kemungkinan dalam waktu 3 atau 4 bulan ke depan kalau mengikuti perkiraan WTO ya selama krisis di Ukraina terus berlangsung maka risiko itu akan terjadi. Dan ke Mendak harus lihai untuk melihat itu. Jadi memang kita sekarang ini bukan produsen gandum ya kita tidak produksi gandum secara besar-besaran ada tapi tidak besar dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri kita masih harus impor. Demikian juga dengan kedelai demikian juga dengan jagung. Dan itu harus diamankan dulu dan itu tugas kemendak melakukan itu saat ini. Kalau kita bicara soal minyak goreng apa yang harus dilakukan menurut saya hampir tidak ada. Kenapa? Karena minyak goreng sekarang sudah dikembalikan ke harga ekonominya semua happy dan kemudian ya pasokan melimpah lagi gitu. Dan sekarang harga minyak goreng berapa? 25 ribuan kan per liter jauh misalnya dari dulu 14-15 ribu. Artinya ada kenaikan dan itu menurut saya membuat para pelaku usaha minyak goreng sendiri para produsen itu juga mendapatkan margin yang cukup untuk kemudian mereka ya sudah bisa memasok di dalam negeri dengan harga yang mereka happy dan kemudian juga ada insentif dari pemerintah. Kalau mereka bisa memberikan yaitu minyak goreng curah yang di harga 14 ribu maka akan ada kuota yang lebih besar dari 1 banding 3 menjadi 1 banding 5 misalnya kan kemarin yang dinyatakan oleh pemerintah. Itu akan membantu kita memenuhi pasokan di dalam negeri. Jadi nyaris menurut saya yang dilakukan Pak Mendak sekarang ini hanya mengamankan itu aja yang sudah ditetapkan oleh Pak Lutfi dan kawan-kawan sebelumnya gitu. Karena ya problemnya menurut saya sudah tidak ada. Kembali ke harga ekonomian maka kelangkaan itu sudah hilang.